Hai guys, kembali lagi di channel... eh channel... Sandvlog Sandvlog Yay! Kali ini mau ngelas soal CrossFit Club Itu apa sih, atau functional fitness olahraga yang lagi nge-hits banget sekarang Iya, di Sandvlog kali ini, kontennya mau ngebahas lebih ke ini sih Kayak mau ngasih info-info Apa sih yang lagi happening sekarang ini Ya bisa dari olahraga, dari gaya hidup, dari profesi orang-orang Iya, betul Karena kan kita sehari-harinya beraktifitas ya Yaudah, daripada kita berlama-lama, mendingan kita langsung aja lihat akuala raja nih Yuuu Sama temen-temen yang lain juga Di Infinite, it can Terima kasih telah menonton! 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 ke kehidupan sehari-hari misalnya, apa ya, squat squat itu kan kita jumpop, kita duduk berdiri lagi, berpis itu kita dari berdiri tegak, berdiri lagi ya, bisa membantu kita untuk kehidupan sehari-hari sih kayak tadi aku udah bilang, sebenernya functional fitness itu bisa membantu kita buat kehidupan sehari-hari, jadi kita bergerak lebih baik misalnya mungkin kamu pernah lihat kalau orang ngambil barang dari bawah, aduh punggungnya sakit, nah disini kita belajar misalnya, ambil barang itu yang benar, gimana sih pakai otot yang mana sih, gimana sih berdiri dari posisi kalau ngambil barang dari bawah, atau misalnya kalau ngambil barang dari bawah, taruh ke atas itu yang benar, gimana misalnya dan karena kita dilakukan dengan intensitas yang tinggi itu juga bisa, jadi selain membantu untuk kita bergerak, juga bantu untuk tempering bakar lemak bisa bantu kamu bakar lemak, bisa bantu kamu meningkatkan stamina, bisa bantu kalau kamu meningkatkan masa otot juga cocok buat cewek dan cowok ini kan kita lagi ada di Infinite Fit Camp kapan sih terbentuknya Infinite Fit Camp ini? Infinite Fit Camp baru, kok ini aku baru bikin tahun 2019 baru dari kemenangan tahun sekitar bulan Mei, bulan Ciki sampai sekarang Infinite Fit Camp ini bentuk latihannya, kita group training jadi semuanya selalu terbentuk kelas ada satu trainer yang akan menemukan kamu yang akan ngajarin kamu sebelum kita mulai kelas oke, nanti kita akan melakukan gerakan ini cara melakuinnya gini-gini yuk kita coba dulu gerakannya, kalau sudah bisa kita jalanin sama-sama jadi di Infinite Fit Camp ini, kamu tidak latihan sendiri kalau mungkin kamu tidak tahu ke gym orang biasanya latihan sendiri, disini tidak disini kita latihan sama-sama latihan sebagai group ada yang ngajarin, hologramnya sudah dibikinin biasanya, jadi kita sama-sama lakuin kalau kamu komula, juga rasa takut karena semua gerakannya bisa disesuaikan mulai dari yang semula sampai yang sudah advanced Infinite Fit Camp itu ada setiap hari, weekdays Senin sampai Jumat kalau untuk hari Senin itu ada pagi jam 6.30 Selasa, sekarang Senin, Rabu Jumat pagi jam 6.30 Selasa, Kamis jam 6 pagi jadi kalau kamu mau ngantol, kamu masih sempat nih latihan pagi kalau buat yang misalnya kayaknya aduh paginya, ikut nih setelah latihan sore, kita ada setiap hari jam 6 sampai jam 6 dan jam 7 jadi ada dua kelas kalau weekend, sekali doang, dari 1 jam 7 pagi tips hidup sehat yang paling gampang menurut aku terbanyak yang gerak jadi jangan cuma kerebahan jangan cuma duduk doang jangan cuma main game atau terjadi belakang komputer doang terbanyak gerak banyak jalan kaki buat awal-awal terus untuk dietnya juga paling ingin aku disarankan kurangin makan gorengan terus kurangin juga makanan dan minuman yang ada gula tambahannya yang manis-manis kayak kopi susu yang pakai susu atau manis mulai dikurangin atau minuman boba mulai dikurangin karena kalau kebanyakan gula kan juga gak serat jadi kalau dengan kamu mulai kurangin gula akan bagus juga buat banyak nah itu dia itu dia apa sih? itu dia tayangannya jadi kita kan kalau misalnya jawab sendiri kan kita tahu kita menanyakan lebih ahli di bidang jadi dia bilang gini kan sebelum kita kerja kita bisa iya iya tadi jamnya ada di situ GWK, GWK kamu ngomongin GWK ya besar lah ocak ngomongin GWK sama Garuda Wisnu Bencana gitu kan tapi kalau kalian mau join sama Kamaria dan kawan-kawan kalian bisa langsung aja ke ya sih tetap di alamatnya udah kita tulis kalau bisa kamu rewain ke belakang lagi terlebih jelas ada di Senayan di The Park The Park The Park The Park yaudah guys itulah konten sentral kali ini jadi kita harus lebih berinnovasi lagi iya iya tapi kalau kita banyak kurang terutama soal editing oke oke dan kalau gitu jangan lupa mau pamit dulu jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya karena subscribe itu tidak enggak lah pakai kuat di internet bayar biarin seikhlasnya aja ya guys tapi harus tetap ditonton bye